Sementara itu saudara, seekor harimau Sumatra berhasil ditangkap dengan menggunakan perangkap di kawasan Singgersing Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subul Salam. Harimau itu terpaksa harus ditranslokasi karena belakangan ini terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Agus Arianto, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA bersama dengan sejumlah tim telah berhasil menangkap seekor harimau Sumatra di Kabupaten Subul Salam dengan menggunakan alat perangkap kandang yang terbuat dari besi. Sebelum ditangkap, petugas dari BKSDA Aceh juga telah memasang kamera trap untuk memantau jejak harimau Sumatra yang mulai meresahkan masyarakat sejak beberapa pekan lalu. Setelah terpantau, hasil dari kamera trap keberadaan harimau langsung dipasang perangkap. Hingga saat ini, BKSDA Aceh belum menentukan lokasi untuk melepas liarkan kembali harimau yang ditangkap di Subul Salam karena mulai berkonflik dengan masyarakat. Setidaknya sejak beberapa bulan lalu, harimau yang diduga telah memangsa sejumlah ternak masyarakat sebanyak dua ekor yang berkeliaran sekitar 200 meter dari pemukiman warga. Berdasarkan rekaman video amatir yang viral di media sosial, harimau Sumatra betina mengaum saat sejumlah petugas mendekat dari perangkap.